Beginilah penampakan dari satu rumah di mana dikabarkan seorang warga ina usia 72 tahun dikabarkan tertimpun tanah pada hari Senin tanggal 13 November 2023, sekitar pukul 7 malam pasca peristiwa banjir bandang di daerah Syotang Lobu di kecamatan Harian Kabupaten Samosir, tepatnya di Desa Sipormahan. Dan tampak warga mulai datang berkunjung melihat keadaan di salah satu lokasi terparah tempat banjir bandang yang terjadi di daerah Syotang. Bisa kita saksikan, bebatuan ini merupakan awalnya lahan sawah dari para warga yang kini tertimpun batu dan rumah dari seorang yang dikabarkan tertimpun juga tampak jebol. Akibat derasnya bebatuan dan air yang membawa tanah sehingga dapat membobol tembok dari rumah dan ada pula rumah warga lainnya yang juga mengalami keadaan serupa. Untuk saat ini, pada hari Selasa 14 November 2023, memang evakuasi masih belum berlangsung, lantaran masih sulitnya akses transportasi. Namun, alat berat mulai dikerahkan untuk bisa memberikan akses jalan. Ya, bisa kita lihat banyaknya bebatuan yang datang dari atas pegunungan. Yang dikabarkan memang kemungkinan hutan-hutan mulai sulit untuk menahan derasnya air dan bebatuan yang datang dari atas. Ya, mari kita sama-sama berharap dan berdoa agar kiranya Ina yang dikabarkan tertimpun tanah Boleh segera ditemukan dan boleh mendapatkan adat di dalam acara dukah bersama dengan keluarga. Nanti kita juga akan melihat ada SMP Negeri 2 yang dikabarkan tertimbun. SMP Negeri 2 Harian beserta dengan PAUD dan kantor kepala desa yang akan kita tayangkan di dalam liputan kali ini. Di dalam perjalanan kali ini, PASCA berlangsungnya penyerahan bantuan sosial dari AKBP Distrik 7 Samosir yang dipimpin oleh Presis AKBP Distrik Samosir, Pendeta Renjus Linggul Toma STMA bersama dengan segenap pendeta ada dari Kabit Diakonia, Sekretaris Distrik, dan para pelayan lainnya. Ada pendeta Sentawati dari Simanindo dan ada pendeta Elida dari AKBP Persiapan Resort di Rianyate yang melayani di AKBP Distrik Samosir serta ikut pula Presis Damina, Inang Pendeta yang juga ikut memperhatikan keadaan di Samosir. Sebagai mana keadaan lainnya, juga tampak sulitnya akses untuk bisa sampai ke daerah pelabuhan dari Sihotang yang berada di puncak pemukitan untuk turun ke daerah pelabuhan Sihotang. Bisa kita lihat akses jalan yang mulai dibuka kembali lantaran berubahnya arus aliran sungai yang sebenarnya aliran sungainya berada di posisi yang berbeda namun karena derasnya hujan dan aliran air dari atas pegunungan hingga akhirnya membentuk aliran sungai yang baru. Bisa kita saksikan alat-alat berat mulai dikerahkan untuk bisa memberikan aliran air yang baru sehingga tidak menyulitkan warga untuk boleh melintasi daerah-daerah yang bisa digunakan untuk jalur akses di daerah Sihotang. Tampak juga ada tugu bangunan yang ada di dekat kantor kepala di Sisi Parmahan di Sihotang Lobu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir bersama dengan bangunan paut yang juga tampak jebol dan rusak lantaran habis diterpah oleh gelombang air dan gelombang tanah yang membawa batuan yang berasal dari atas pegunungan. Ya beginilah keadaan yang ada di de Sisi Parmahan bisa kita saksikan sulitnya akses dan rute yang menyulitkan transportasi untuk boleh datang ke lokasi ini. Setelah ini kita akan menuju SMP Negeri 2 Harian yang ada di sekitaran daerah Sihotang Lobu di dekat desa Sihparmahan ini. SMP apa ini? SMP 2 SMP 2 juga jadi Jadi apa ya? Tertimbun ya Dan beginilah keadaan di SMP Negeri 2 Harian yang berada di daerah Sihotang seluruhnya tampak tertimbun tanah baik dari lapangan, pekarangan rumah, bahkan ruang kelas juga bisa kita saksikan tertimbun tanah sehingga akhirnya menyulitkan para siswa-siswi dan para guru untuk boleh bersekolah. di dalam perjalanan rombongan preses untuk pulang ke daerah pengururan juga bisa kita saksikan air-air yang berada di dalam perjalanan rombongan preses untuk pulang ke daerah pengururan juga bisa kita saksikan. ada air yang tampak teras mengintari sawah dan ada pula sampai masuk ke tempat tinggal penduduk. Ya wari kita berharap agar banyak bantuan sehingga kebutuhan pokok warga dapat terpenuhi lantaran sulitnya untuk memenuhi kebutuhan pokok di dalam keadaan saat ini serta alat-alat berat yang mulai dikerahkan karena kemarin ada dari pemadam yang mulai men-survey lokasi bersama dengan rombongan preses untuk bisa melihat bagaimana rute-rute yang harus dilalui untuk bisa dibenahi ke depannya. untuk saat ini keseluruhan korban jiwa belum diketahui ya mari kita berharap agar tidak ada lagi korban jiwa di dalam tragedi yang serupa dan sebagai informasi sebelumnya di tahun 1962 dikabarkan keadaan serupa juga pernah terjadi adanya banjir bandang yang terjadi di daerah Syotang dan ini dikabarkan menjadi peristiwa yang kedua yang kiranya ke depan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi dan adanya drenase yang baik serta lingkungan yang kita jaga pohon-pohon yang dipelihara semakin lebih baik ke depannya sekian informasi yang dapat kami sampaikan liputan langsung dari salah satu kawasan terparah di disesi permahan daerah Syotang tempat terjadinya banjir bandang pada tanggal 13 November 2023 yang lalu Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Horas 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 Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Hidel'i Hal'an Restment Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih.